Ya Nabi Salam Alaika, Ya Rasul Salam Alaika, Ya Habib Salam Alaika, Salawat Hidayah Islam bisa datang kepada siapapun, tidak peduli asal, jabatan, maupun agama sebelumnya. Inilah yang dialami Konsul Jenderal atau Konjen Inggris yang berdinas di kota Jeddah, Arab Saudi, masuk Islam dan mengubah namanya menjadi Saif User. Nama itu mengambil gelar dari Panglima Halid bin Walid yakni Saifullah Al-Maslul yang artinya, Pedang Allah yang terhunus. Setelah menjadi Muslim, ada cita-cita yang dipaparkan Saif yakni berharap semoga makin banyak jamaah haji dan umrah yang datang ke kota suci setelah pandemi COVID-19 meredah. Saya juga menantikan kembali para jamaah Inggris ke Madinah Munawarah, kata Saif. Ia melanjutkan, sebelum krisis COVID-19, setiap tahun ada lebih dari 100 ribu jamaah dari Inggris yang datang ke Tanah Suci. Saif yakin jumlah itu meningkat seiring perkembangan fasilitas dan infrastruktur yang luar biasa di wilayah kerajaan Arab Saudi. Sebelum Saif User, ternyata ada duta besar, Dubes. Inggris untuk Arab Saudi bernama Simon Collis yang lebih dulu masuk Islam. Keputusan dia masuk Islam tidak banyak diketahui rekan-rekannya. Sesama diplomat Inggris hingga beredar foto dirinya dan istri mengenakan pakaian haji yang diunggah ke Twitter lima tahun lalu. Peristiwa naik hajinya Collis mendapat liputan dari media-media utama di Indonesia. Mengutip Daily Mail, dia masuk Islam pada 2011. Setelah bersyahadat, Collis tidak mengubah namanya atau menambahkannya. Sebelum menjadi duta besar, ia menjabat wakil kepala misi di Aman, Yordania, periode tahun 1996-1999. Kemudian Collis menjadi pejabat konsul di Basra, Irak pada tahun 2004-2005. Sebelumnya, dia sempat tinggal di Dubai selama 4 tahun. Sejak Januari tahun 2015, Collis menempati pos barunya di Riyadh, Arab Saudi. Dari perjalanan karirnya, ayah lima anak ini merupakan diplomat senior Inggris yang sebagian besar karirnya dijalani di Timur Tengah.